Setelah Nino menunda gugatan pengambilan hak asuh Reina nantinya Nino akan berperang melawan Riki untuk memperebutkan Keisha Nino yang selalu emosi pada saat melihat Riki langsung memberikan peringatan jangan pernah mendekati Keisha karena Keisha merupakan anaknya bersama Elsa Riki pun mengatakan ke Nino jangan kepedean dulu merasa Keisha ini merupakan anak Nino karena Nino tidak mengetahui apa yang telah terjadi antara dirinya dan Elsa pada waktu itu Dikarenakan Nino sangat yakin Elsa merupakan istri yang selama ini sangat setia Nino berpikir tidak mungkin Elsa berselingkuh dengan Riki apalagi mengkhianati pernikahan mereka Riki memberikan pertanyaan ke Nino apabila memang benar Keisha merupakan anaknya bersama Elsa Kenapa Elsa merasa takut pada saat Riki meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap Keisha Karena menurut Riki apabila memang benar Keisha merupakan anak Elsa dan Nino pasti Elsa tidak akan takut melakukan tes DNA itu Riki meminta agar Nino pikirkan baik-baik dan harus berpikir cerdas dalam masalah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!